Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya Dede dari Kementin Pamulang kita udah lama juga gak bikin video karena keterbatasan waktu kemana disibuk renop rumah ya ini sedikit info buat teman teman sekalian ini kendala di mesin hujan ini daunnya memang lagi kurang bagus ya buah juga banyak yang busuk ini ada yang yang bisa cukup kuat ya itu parian-parian kuning dan periordan itu kuat ya kalau untuk musim hujan dia jarang yang busuk nanti kita akan coba lihat ada juga ini salah satunya LSU Gold ini lumayan kuat ini dia tapi udah terserang itu juga nih karat daun karat di jamur ini sih sebagian teman sih bilang disemprot pakai pungg sida ya tapi ini belum saya semprot pakai pungg sida jadi korbannya banyak ya teman teman kalau mesin hujan itu saya juga gak tau ya kalaupun apukat itu dia malah subur atau kawan mangga yang lain itu malah subur karena hujan kalau pohon tin malah sebalik ya kemungkinan dia memang gak kuat asam ya sehingga hujannya tinggi akarnya gak kuat itu baik yang pakai batang loa juga yang ini ya yang murnitin nah ini contohnya ini daunnya habis dimakan balang juga nah ini ini loa nih bedaun baru ini loa juga karat juga daunnya karat juga daunnya nah ini ada perdino ini buahnya lumayan ini buah kuning daunnya merah nah kayak gini ini gak maksimal ya mungkin kalau itu bisa lebih besar lagi daunnya merah ini juga cukup kuat juga dia tapi kalah sih kalau sama Grand Jordan kalah warna merahnya nah ini teman-teman juga banyak yang pusuk-putuk kayak gini ini bukan ketemu penyebabnya apa pucuk kayak gini busuk pucuk nah ini bisa dibandingin ya kalau pohon alpukat nih kena hujan panas gini pohonnya segar banget nah ini yang kita mau lihat pohon ini ya favori Jordan itu buahnya juga tahan juga terhadap hujan tapi gak bisa maksimal ya teman-teman ininya tuh dia juga udah terserang hama kayak burung terus dihinggapin sama semut nah kalau pohon paren merah kayak gini teman-teman buahnya ini biasanya udah mulai berjamur dia nanti kalau kelamaan ini kalau dibungkus juga udah gak bisa ini dia akan berjamur kalah kalau gineodan kemarin kuat dia bisa nyampe mateng paling indikatornya buah busuk atau enggak paling lihat ini ya burung makan apa enggak kalau bisa sisa makanan burung pasti dia itu buahnya yang bagus ya manis pohonnya lagi kurang bagus terhadap daun kemarin juga udah dikasih pupuk pupuk dasar TSP NPK banyak nah ini pada kuning gini di indikatornya nih kurang kayaknya kurang ini ya ini nih jati jauh daunnya kurang jadi agak kuning kayak gini kemarin sih waktu itu kita kasih ini ada bong pisang itu cukup membantu juga bisa ini ya bisa balikin ke warna dasarnya lagi kemarin juga banyak yang sambungan gagal ya teman-teman karena hujan mungkin masuk air disininya itu banyak yang gagal pucuknya pada busuk cuma kalau pohon tin kalau musim hujan seperti ini dengan kelembapan yang tinggi itu biasanya lebih mudah untuk stack ya untuk mudah di stack baik itu batang loa atau batang tin itu lebih mudah tapi dengan satu syarat itu gak di hujanin langsung ya gak di hujanin langsung kita teduin di rumah atau di itu yang sirkulasi udaranya cukup bagus itu lebih gampang ini juga banyak yang ini ya batang-batang yang udah agak tua ini bagus di stack ini teman-teman kemarin kita pangkasin yang segini kayak gini bisa di stack lagi ini pada busuk kita gak tahu penyebabnya apa pada hama atau apa nah ini busuk-bucuk nah hieraki juga yang terkenal katanya kalau musim hujan bebas karat juga gak menutup kemungkinan juga dia karat teman-teman ini ada ini hieraki emang kajin buahnya kajin ya dia batangnya juga lumayan gede nah ini juga karat ada karat juga dia seperti ini ini tanam tanah ya memang sih bukan aslinya hieraki ini ini apa batang bawahnya itu pakai fun burn turkey kita sambung kalau hieraki sendiri yang murni hieraki saya juga gak berantau ya bisa bebas karat apa enggak nah ini biasanya tumbuhnya rumput juga berbarengan sama ulet ya banyak ulet bulu juga agak ini sama belalang agak cukup merepotkan juga mungkin kalau bisa disemprot pakai inteksida mungkin bisa lebih baik nah ini stack low yang udah berhasil nah ini kalau grafting juga kayak gini teman-teman grafting juga banyak yang gagal juga karena terlalu lembab ya terlalu lembab ini banyak yang busuk juga nah ini kayak gini ini pasti gagal nih disini busuk airnya banyak gandungan airnya kayak gini ini busuk tapi ada juga yang berhasil kayak gini nah ini juga bisa kalau kita buka juga ini kan mengganggu ya operasik ini gak kepertumbuhan ini kalau kita buka juga rentan juga busuk mungkin kalau yang di GH gak nemuin masalah seperti ini ini kesambungan buat batang bawah nah ini bisa dilihat kalau misalnya buka nih emang sehat-sehat ya kena hujan dia emang sehat mungkin mangga juga sama pohon-pohon buah lainnya kalutin ini emang agak ekstra mungkin pemupukan nah ini juga ada ini teman-teman yang dulu kita stack asal ada beberapa yang tumbuh kita biarkan aja kita tumbuh nanti paling kita bongkar kita pindahin yang bagus-bagus yang udah akar udah banyak kita pindahkan lagi ini 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 nanti kita bikin ini kita rapikan ini loa yang udah setengah jadi nah terkadang kayak gini teman-teman yang kita bingung juga ini kayak gini ini udah udah tumbuh ini tapi akan bukan ada ini bisa melepas juga teman-teman dari pucuk dulu dari pucuk seperti ini sama-sama juga bisa mati kayak gini kadang dia udah disininya penuh penuh daun kita gak buka itu daun pada plating kita buka kadang-kadang bisa langsung melepas nah kalau kayak gini nanti kita biarkan aja dulu nanti kalau misalnya udah agak tinggi seperti ini nah ini yang kecil nih ya malah yang kecil lebih ini ya nah ini udah bisa disambung nih tapi dengan catetan ini batang yang atasnya juga kecil juga kayak gini nah ini kalau kayak gini udah siap teman-teman ini nunggu akarnya ada nanti kita lihat akarnya ada baru kita sambung di bawah biasanya indikatornya akarnya udah tembus seperti ini dan diangkat seperti ini juga gak masalah nih karena akarnya udah merikat ini berapa ada sebagian yang memang ini berhasil dan sebagian lagi memang gagal gagalnya paling pada saat ini ya teman-teman pada saat pelepasan kayak gini nih ini kita pikir udah kuat kita lepas karena untuk ini ya daunnya itu supaya tumbuhnya gak kelar keriting itu kita lepas sungkupnya dan berapa selang berapa hari itu bisa ini lagi layu lagi nah kayak gini nih ada berapa yang ini tapi namanya batang ini banyak disini ya stoknya jadi kita ini tinggal kita tancapin lagi kita sungkup lagi paling seperti itu mungkin kalau teman-teman punya greenhouse mini itu lebih enak kali ya steknya di open atau istilahnya itu lebih lebih enak mungkin lebih banyak bisa menghasilkan bibit dengan cara seperti itu dan gak dihujanin secara langsung itu bisa lebih cepat nanti kalau misalnya dia udah ini udah kuat sambungannya atau udah kuat akarnya itu bisa langsung dipusum dihujanin itu lebih cepat lagi pertumbuhannya oke itu sekilas dari teman-teman mohon maaf bila ini ya banyak terkata yang salah oke dari itu aja dari saya mudah-mudahan bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi ini sekilas tentang review kebun yang pada saat mesin hujan ini alhamdulillah masih ada sebagian yang memang sumber ada sebagian lagi yang gak mungkin teman-teman sebagian juga ini ya ada yang terkena banjir itu pada ini semua pohonnya oke itu aja dari saya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati